Halo sahabat muslimah daily, aku Fadila Intan Kalau aku sih pribadi gak setuju sama pernyataan itu Karena menurut aku kalau misalnya kita bisa nangis atau kita bisa mengeluarkan air mata Berarti kita manusia, karena manusia itu punya perasaan Kita bisa senang, kita bisa marah, dan tentunya kita bisa nangis Dan kalau misalnya kita sedih, kita nangis itu menurut aku wajar Karena untuk mengekspresikan feelings kita gitu Jadi menurut aku bukan tanda lemah sih Sebenarnya banyak step pastinya gitu Karena aku Alhamdulillah udah berusaha untuk berkarir itu dari kecil sebenarnya Dan kalau dibilang step paling rendah itu mungkin waktu tahun 2021-2022 sih Sebelum aku nyanyi dakwah itu Jadi mungkin aku ngerasa kok gak ada yang suka ya sama suara aku Terus habis itu aku juga ikut beberapa lomba juga selalu kalah Jadi waktu itu aku ikut lomba juga di Amerika Empat kategori kalah semua Dan aku tuh di seluruh tim dari Indonesia cuma aku doang yang kalah Itu menurut aku bisa difikirkan kayak hal yang sangat memalukan gitu pada waktu itu Padahal sebenarnya kan ternyata Allah punya rencana lain gitu kan Dan di titik itu aku juga merasa kayaknya gak works deh kalau untuk nyanyi lagi gitu Dan akhirnya hampir mau berhenti nyanyi Terus ternyata ada tawaran dawai itulah dan ternyata itu yang akhirnya bisa jadi titik balik hidup aku gitu Jadi sebenarnya kalau ngomong perjuangan sih kayaknya sampai besok ini gak kelar nih ceritanya gitu Tapi mungkin kalau part paling sedih sih itu sih kemarin Apalagi waktu karena namanya juga orang maja ya mungkin pas part-part putus cinta gitu Itu juga mempengaruhi kesehatan mentalku juga dan kesehatan apa ya jasmani rohani dan karirku juga Akhirnya aku memberanikan diri buat ikhlas Jadi kalau dulu aku mau lomba doa aku pasti ya Allah aku pengen menang Tolong aku jabat juara satu tolong aku tampilnya bagus Pokoknya aku selalu target waktu doa Tapi targetnya tuh bukan target ikhlas gitu Tapi kalau sekarang aku lebih ke kalau doa ya Allah aku pengen aku menang Tapi aku serahkan semua sama Allah aku sudah berdoa aku sudah berusaha Apapun hasilnya aku terima gitu Nah ternyata dengan kita ikhlas lebih banyak Itu ternyata banyak hal baik yang bakal datang gitu Dan kalau kita melepas hal-hal yang mungkin gak harus kita genggam lah istilahnya Ternyata banyak juga hal positif yang masuk gitu Jadi perubahannya sih pas aku ikhlas sih Pas sebelum ikhlas tuh lebih ke apa ya mungkin ada tekanan tersendiri Jadi aku sendiri jadinya gitu Jadi waktu ikhlas semuanya berubah lebih baik Kalau aku sih di saat yang pertama ikhlas Yang kedua itu nerima Kadang kita ikhlas tapi kita gak nerima semua konsekuensi Atau kita gak nerima hasilnya Jadi kadang kita ikhlas kayak Iya aku ikhlas gak lolos lomba gitu misalnya Tapi kita gak terima tuh hasilnya kalau kita kalah Nah itu tuh yang salah menurut aku Jadi kalau misalnya kita ikhlas harus sepaket sama nerima gitu Jadi dengan semua yang udah pernah aku dapat Ternyata ikhlas dan nerima itu malah buka semua rezeki dan jalan-jalan yang lebih baik gitu Kalau menurut aku kamu gak sendirian karena aku juga pernah ada di fase itu Dan menurut aku hidup ini cuma fase Jadi di saat kamu sekarang lagi sedih Kamu bakal nanti seneng lagi kok Tapi pas habis kamu seneng Suatu hari kamu bakal dapet masalah lagi Bakal sedih lagi gitu terus sampai Kita meninggal lah istilahnya kayak gitu kan Jadi menurut aku gak perlu dibawa terlalu berat Karena setelah sedih pasti ada seneng Dan setelah seneng pasti ada sedih lagi Jadi itulah kehidupan Gak akan semuanya bakal sempurna Dan ingat kalau setiap manusia itu punya ujiannya masing-masing Kadang kita melihat orang lain kayaknya hidupnya sempurna ya Padahal sebenarnya enggak Jadi kita harus itiar dan juga harus percaya sama jalan yang dikasih sama aku Kalau menurut aku yang bisa dipilih lagu dawai itu Lagu dawai mengajarkan kita tentang keikhlasan Itu yang pertama Yang kedua juga tidak semua doa kita tuh bakal dijawab sekarang Padahal kita merasa Allahnya denger gak sih doaku Orang aku tuh udah doa tiap hari Kok mana ini hasilnya gak ada Padahal sebenarnya mungkin Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang mungkin gak kita fikirkan Bahkan lebih indah gitu Tapi kita sebagai manusia harus tetap sabar Dan yang ketiga menurut aku Lagu dawai juga mengajarkan kalau tiap manusia punya masalahnya masing-masing Seperti yang tadi aku bilang Kadang pemutu tangga selalu terlihat lebih hijau dan lebih indah Karena sebenarnya kita sendiri juga punya masalah dan punya kelebihan masing-masing Jadi terus percaya diri sama diri kamu Dan terus percaya sama rencana hebatnya Allah Rafi ya sih kak menurut aku yang paling ngena gitu Kayak gini Dawai yang salam aku petik Sumbat dan terus lirip berbagi Doha yang pernah ku ucap Surga sama menjawab Betapa sungguh negara yang mau mencuri Yang digariskan untuk ku Hati yang dulu terluka Dirundung dilema Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati